Intro Kurang terawatnya kebun binatang mini di kawasan Jalan Jahri Saleh, Kelurahan Sungai Jinga, Banjarmasin Utara mendapatkan tanggapan dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangen Pertanian, Wan Perikanan Banjarmasin sebagai leading sektor dari kebun binatang mini harus bisa menjaga wan merawatnya serta mengelolanya dengan baik. Kurang terawatnya kebun mini di kawasan Jalan Jahri Saleh, Kelurahan Sungai Jinga, Banjarmasin Utara mendapatkan tanggapan dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, Wan Perikanan Banjarmasin sebagai leading sektor dari kebun binatang mini harus bisa menjaga wan merawatnya serta mengelolanya dengan baik supaya kadang terjadi sampai menimbulkan rusak parah. Semestinya pengolah wisata edukasi tersebut harus merencanakan pemeliharaan atau merencanakan dari sisi-sisi yang mana yang harus dilakukan perbaikan atau dilakukan penambahan bangunan maupun hewannya termasuk merencanakan anggaran untuk pakan dari hewan tersebut. Demikian dipedahkan Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarka W.Takuni Prima TV Tengah Hari Senin 2 Januari 2024. Berarti yang pertama, pihak pengelola atau PTD-nya harus bisa melakukan perencanaan yang baik. Perencanaan dalam arti sisi-sisi mana yang memang perlu dilakukan perbaikan, mana yang perlu dilakukan penambahan, mungkin apa binatang yang ditambah dan sebagainya dan termasuk juga penambahan anggaran untuk pakannya atau makanannya dan sebagainya. Nah, ini saya pikir perlu dilakukan oleh pengelola atau BDG Tengah Hari Saleh dan itu bisa dimasukkan di dalam anggaran, di ABBD. Politisi PKS ini menyatakan, kebenar binatang minat Janjari Saleh bila terawat dengan baik akan menjadi pemasukan atau penambahan pendapatan asli daerah Banjarmasin sehingga sangatlah perlu disosialisasikan keberadaan wisata edukasi ini ke sekolah-sekolah agar mereka bisa belajar karena melihat secara langsung kehidupan hewan-hewan yang berada di kebun binatang mini ini. Namun, sebelum melakukan sosialisasi ujian awan subarka, kawasan kebun binatang mini Jalan Jari Saleh ini harus benar-benar terawat dengan baik, wanaman serta nyaman untuk dinikmati supaya pengunjung menjadi betah untuk berada di tempat tersebut. Untuk juga menunjang agar pendapatan atau PAD menunjukkan, maka perlu ada upaya juga untuk melakukan realisasi atau mengundang ke sekolah-sekolah di kota Banjarmasin mulai dari TK, SD, SMP, dan seluruh sekolah yang ada untuk bisa melakukan studi lapangan, langsung belajar, melihat secara langsung terhadap binatang-binatang yang ada di Taman Jari Saleh. Dan juga sosialisasi kepada masyarakat secara umum bahwa Taman Jari Saleh bisa menjadi salah satu kewisataan membawa anak-anak mereka untuk belajar langsung melihat dan meneliti binatang-binatang yang ada. Jadi ada penghasilan dari orang? Supaya ada juga penghasilan. Sehingga begini, kalau ada penghasilan yang juga memadai, kemudian juga wajar kalau kemudian mereka melakukan atau mengusurkan anggaran yang juga tinggi gitu. Karena ada balance antara pendapatan dan juga pengeluaran sebagai biaya belanjaan di sana.